5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 3 Makanan sehat Subtema 1 Bagaimana tubuh mengolah makanan Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat Nah disini ada gambar nasi goreng ya Ada telurnya Lalu ada timunnya Ada tomatnya ya adik-adik ya Nah sarapan itu penting loh bagi tubuh kita Sarapan yang sehat akan memberikan energi bagi tubuh kita Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Nah Kak Citra setuju sekali ya Sarapan di pagi hari itu sangat penting Karena apa? Disitu akan memberikan energi kita pada tubuh kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari Nah apakah adik-adik selalu sarapan pagi nih? Kak Citra berharap kalian selalu sarapan pagi ya sebelum melakukan aktivitas kalian Nah selain mengonsumsi makanan yang sehat Minum air bening atau air putih itu juga sangat penting loh bagi kesehatan kita Yuk kita amati gambar iklan berikut ini Disini ada iklan pentingnya air untuk kita Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari Nah ciri air sehat itu jernih, tidak berbau dan tidak berasa Nah apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Nah dalam gambar iklan ini harus ada gambar yang menunjukkan tujuan dari iklan tersebut Apakah kata kunci yang dapat kamu temukan nih dari iklan ini? Nah kata kunci yang bisa kita temukan adalah pentingnya air untuk kita ya Berikutnya apa makna yang terdapat dalam kata kunci? Nah disini makna dari kata kunci ini betapa tubuh kita itu memerlukan air ya Nah disini dijelaskan tubuh kita itu membutuhkan 8-10 gelas perharinya Nah adik-adik yang hebat Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu Nah di dalam iklan itu terdapat kata kunci serta gambar yang akan mendukung kata kunci tersebut Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik juga Itu menjadi hal yang penting pada sebuah iklan Kalimat yang bersifat persuasif Persuasif itu kalimat yang mengajak Sangat penting untuk ditampilkan Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca Akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan Jadi adik-adik ya iklan itu harus ada kalimat persuasifnya atau kalimat ajakannya Supaya apa? Supaya orang melakukan apa yang diiklankan atau membeli barang atau produk yang diiklankan Nah adik-adik dari iklan ini bertutur tentang apakah iklan tersebut? Ya iklan tersebut itu bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia Lalu dari iklan ini kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Nah iklan tersebut itu ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut Lalu apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Nah makna dari gambar pada iklan tersebut adalah Tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup Nah gambar disini tubuh anak yang sehat dan memegang segelas air putih Menurut pendapatmu mengapa pembuat iklan itu memilih kalimat dan gambar tersebut adik-adik? Bagaimana nih pendapat kalian? Nah menurut pendapat Dayu pembuat iklan itu membuat kalimat tersebut Karena kalimatnya sederhana tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas dan berhubungan dengan gambarnya Adik-adik yang hebat salah satu ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan Nah makanan yang telah dimakan akan diurekan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi Lalu menjadi komponen penyusun sel dan jaringan Serta menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita Nah sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita Nah apasajakah nih bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia Nah tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah Sistem pencernaan itu bekerja dengan sendirinya Menajukan bukan? Yuk kita pelajari sistem pencernaan pada manusia Nah adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar sistem pencernaan pada hewan sapi Nah setelah kamu pelajari sekarang kita perhatikan sistem pencernaan pada manusia Seperti gambar di bawah ini Nah ini adalah sistem pencernaan manusia Pertama ada bagian tubuh kita yaitu mulut Makanan itu kan berawal dari mulut Lalu masuk ke kerongkongan Masuk ke lambung Lalu ke usus halus Ke usus besar Dan sisa-sisa makanannya akan dibuang melalui anus Nah ini adalah gambar tentang sistem pencernaan manusia Berdasarkan gambar sistem pencernaan manusia Kita akan membuat diagram alur perjalanan makanan Dari rongga mulut hingga keluar melalui anus Nah pada kolom berikut ya Kak Citra akan jelaskan Tentang sistem pencernaan pada manusia Yang pertama organnya adalah mulut Nah di mulut ini ada proses yang namanya ingesti Dan proses masticasi Apa itu ingesti? Ingesti adalah proses memasukkan makanan melalui mulut Lalu ada masticasi itu proses pengunyahan Pengunyahan makanan menggunakan gigi kita Lalu dari mulut akan masuk ke kerongkongan Di kerongkongan ini ada proses yang namanya deglutisi Atau proses menelan makanan di kerongkongan Nah dari kerongkongan akan masuk ke lambung Nah di lambung ini terjadi proses yang namanya digesti Atau proses pemecahan makanan Dari zat yang komplek menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana Dengan bantuan enzim yang ada di lambung kita Nah setelah dari lambung akan menuju ke mana? Yuk kita cari tahu bersama-sama Setelah dari lambung akan menuju ke usus halus Nah usus halus ini akan terjadi proses yang namanya absorpsi Proses penyerapan sari-sari makanan itu terjadi di usus halus Lalu setelah dari usus halus akan menuju ke usus besar Tadi sari-sari makanan sudah diserap di usus halus Lalu di usus besar ini akan terjadi penyerapan air Dan pembentukan fesis Nah fesis ini adalah sisa-sisa makanan Sisa-sisa makanan yang tidak diedarkan ke seluruh tubuh Atau bisa kita sebut dengan kotoran kita Nah dari usus besar ini Fesis ini akan menuju ke anus Kotoran ini akan menuju anus Lalu terjadi yang namanya proses Devekasi Devekasi ya Proses pengeluaran sisa-sisa makanan Yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh Melalui organ kita yaitu anus Atau bisa kita sebut dengan buang air besar Nah itu tadi proses dari mulut Sampai ke anus sistem pencernaan pada manusia Ya Di sini ya kalian bisa tahu Ada proses di mulut itu Ingesti dan masticasi Lalu di kerongkongan ada proses deglutisi Di lambung ada proses digesti Di usus halus ada proses absorpsi Lalu di usus besar ada proses penyerapan air Dan pembentukan fesis Lalu di anus ada proses defekasi Nah adik-adik yang hebat Ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia Nah sistem pencernaan pada tubuh manusia Itu berfungsi untuk menghancurkan makanan Yang masuk ke dalam tubuh Makanan yang semula dalam bentuk kasar Itu dapat menjadi bentuk yang lebih halus Dengan bantuan gigi dan enzim di dalam mulut kita Nah dalam hal ini Enzim pencernaan itu dapat mempermudah proses penyerapan Sari-sari makanan Nah adik-adik yang hebat Selain itu sistem pencernaan itu juga berfungsi untuk membuang Sisa-sisa makanan Yang sudah tidak diperlukan tubuh Jadi supaya tidak menimbun di tubuh Nah keberadaan zat-zat sisa tersebut Itu dapat menjadi racun bagi tubuh manusia Jika tidak dikeluarkan Makanya sisa-sisa makanan itu dikeluarkan melalui Feses dengan proses kita seperti buang air besar Adik-adik yang hebat Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia Yang pertama makanan itu masuk melalui mulut kita Nah lalu di mulut kita Kita itu akan mengunyah makanan menggunakan gigi Ya menggunakan gigi kita Lalu di dalam gigi itu saat kita mengunyah Itu sebenarnya ada percampuran dengan air liur kita Nah setelah itu Makanan di mulut kita akan kita telan Nah makanan itu akan masuk ke kerongkongan kita Nah proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks Menjadi molekul yang lebih sederhana Dengan bantuan enzim itu terjadi pada lambung kita Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus Lalu berikutnya setelah dari usus halus nih Proses pengeluaran sisa-sisa makanan Yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus kita Itu ya proses pencernaan makanan pada manusia Lalu disini apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia Nah fungsi umum dari sistem pencernaan manusia Adalah untuk mencerna makanan Yang masuk ke dalam tubuh manusia Yang akan dijadikan sebagai sumber energi manusia Jadi kalau tidak kita makan ya Kalau kita tidak makan ya kita tidak akan memiliki energi adik-adik Karena energi itu berasal dari makanan Berikutnya Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan itu Tidak berfungsi dengan baik Nah jika salah satu organ saja dalam sistem pencernaan itu tidak berfungsi dengan baik atau rusak Maka makanan yang kita makan akan sulit untuk dicerna ke dalam tubuh Dan bisa saja menimbulkan penyakit Jadi berbahaya adik-adik kalau salah satu organ pencernaan kita itu rusak Nah adik-adik sekarang nih tugas kalian adalah membuat poster tentang sistem pencernaan manusia Buatlah nih kelompok kerja ya dengan teman-teman kalian Lalu buatlah poster seperti ini tentang sistem pencernaan manusia Nah setiap organ dalam sistem pencernaan harus kalian buat dengan warna yang berbeda Agar kalian mudah mengerti Nah sebelum kalian membuat poster ini Kalian bisa mencari informasi lebih tentang fungsi dari masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia Nah kalian tulis kalian buat dengan rapi dengan bagus Dan bisa kalian kumpulkan kepada bapak ibu guru kalian Nah ini adalah sistem pencernaan manusia ya Fungsinya apa disini misalnya mulut berfungsi memasukkan dan mengunyah makanan Kerongkongan berfungsi menelan makanan Lambung berfungsi untuk mencerna makanan Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan pembentukan fesis Lalu anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan Adik-adik yang hebat bandingkan nih sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia Nah kita akan bandingkan ya apa persamaannya dan apa perbedaannya Karena pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada sapi Yang pertama organnya Persamaannya apa Sama-sama memiliki gigi dan taring ya Memiliki lambung dan bisa menghasilkan air liur pada mulutnya Perbedaannya apa Perbedaannya manusia itu memiliki gigi taring yang kuat dan tajam Tetapi untuk pada sapi nih gigi taringnya itu tumpul Lalu yang kedua perbedaannya Lambung sapi adalah rumen kompleks Tetapi lambung manusia adalah organ yang sangat sederhana Lalu perbedaan berikutnya Sapi akan menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia Lalu berikutnya proses pengunyahan makanannya Persamaannya makanannya itu dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham Antara sapi dan manusia sama Perbedaannya sapi itu mengunyah makanan sebanyak dua kali Makan dulu masuk ke rumen Di rumen dihaluskan Keluarkan lagi ke mulut dikunyah lagi seperti itu Tapi kalau manusia tidak seperti itu Manusia makanannya dikunyah dan ditelan langsung Masuk ke dalam lambung Tidak kembali ke mulut Itu proses pengunyahan makanannya Lalu aspek berikutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanannya Nah persamaannya apa Persamaan antara manusia dan sapi ini Dalam proses penyerapan sari-sari makanannya itu menggunakan enzim Nah perbedaannya apa Nah sistem pencernaan manusia itu memiliki enzim untuk mencerna protein Tetapi sapi itu tidak ya Tidak ada pada sapi Sapi yang hanya bisa mencerna karbohidrat Seperti selulosa pada rumput Manusia itu memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang Daripada yang dilakukan oleh sapi Lalu sapi itu melakukan pengunyahan ulang Sebelum makanan diserap Sedangkan manusia itu tidak melakukan pengunyahan ulang Berikutnya Proses pengeluarannya ya Sama-sama dikeluarkan melalui anus Untuk fesisnya ya Nah fesis manusia ini berwarna kekuningan Tetapi kalau sapi itu hitam kehijauan ya Pada sapi fesisnya itu belum mengalami pembusukan dengan bantuan E. coli ya diusus Seperti pada sistem pencernaan manusia Kalau sistem pencernaan pada manusia itu sudah mengalami pembusukan Dengan bakteri E. coli Nah itu tadi ya persamaan dan perbedaan Dari sistem pencernaan sapi dan manusia Adik-adik semua orang itu ingin selalu hidup sehat Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan Nah berikut adalah sebuah lagu tentang hidup sehat Dengan judul Mars Hidup Sehat Nah adik-adik bisa cari lagunya ya di Youtube tentang Mars Hidup Sehat Atau nanti linknya akan Kak Citra taruh di description box Nah bernyanyi akan lebih menarik jika kalian iringi dengan musik Nah perhatikan nih benda-benda di sekeliling kalian Apa yang bisa kalian pakai untuk alat musik Contohnya disini galon ya Sendok juga bisa ya Atau panci itu bisa kalian buat untuk iringan alat musik Nah coba kalian cari lagu Mars Hidup Sehat Adik-adik yang hebat Dalam lagu Mars Hidup Sehat di atas itu terdapat tangga nada tertentu Kalian tentunya masih ingat di pembelajaran tema 1 dan tema 2 Tangga nada sendiri itu terbagi atas 2 Yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor Seperti apakah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor Yuk kita ingat kembali Yang pertama adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor Nah lagu dengan diatonis mayor itu bersifat yang gembira Lalu bersemangat dan biasanya itu diawali dan diakhiri dengan nada do Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi Dan diakhiri dengan nada do Jadi ini lagunya lagu yang bersemangat Seperti Mars Hidup Sehat tadi Termasuk tangga nadanya adalah diatonis mayor Sedangkan lagu diatonis minor itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut Yang pertama lagunya bersifat sedih Lagunya kurang bersemangat Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la Namun tidak menutup kemungkinan juga diawali nada mi Atau diakhiri dengan nada la Nah disini Kak Citra punya contoh adik-adik Lagu-lagu nasional yang bertangga nada mayor dan minor Pokoknya mayor itu yang bersemangat Minor itu lagu yang sedih misalnya Seperti itu yang paling cepat Ini yang bertangga nada minor Ada Gugur Bunga, Himneguru, Syukur, Ibu Pertiwi Mengheningkan Cipta Itu dengan tangga nada minor Lalu tangga nada mayor itu ada Indonesia Raya Maju Tak Gentar, Halo-Halo Bandung, Hari Merdeka Lagu Mars itu termasuk tangga nadanya mayor Sedangkan lagu daerah yang bertangga nada mayor dan minor adalah seberikut ini Yang bertangga nada mayor misalnya anak kambing saya Lalu lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonis minor itu contohnya adalah es lilin, pisau surit, cikat-cikat tiga lingga, kole-kole, kole sioh dari Maluku Nah ini adalah lagu nasional dan lagu daerah yang bertangga nada mayor dan minor Lagu Mars hidup sehat tadi memiliki tangga nada mayor Karena lagu Mars tersebut dinyanyikan dengan penuh semangat, riang gembira dan diawali dan diakhiri dengan nada do Pastinya kalau lagu Mars itu biasanya masuk ke dalam tangga nada mayor Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa